Halo semua Citor sini dan hari ini kita akan membahas tentang apa aja yang perlu kalian siapin sebelum kalian menyentuh ER40 Oke disini gue udah nyentuh ER40, world level 5 dan first impression gue adalah Gila banget sih, world level 5 gila banget gitu loh Kenapa? Karena menurut gue world level 5 ini world level yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu loh Ya masuk akal sih kalau bakal musuhnya makin kuat karena world levelnya juga lebih tinggi Cuman menurut gue ketika kalian udah world level 3 misalnya terus kalian naik ke world level 4 itu jujur aja menurut gue perbedaannya tipis lah gitu loh Maksudnya musuhnya mungkin lebih kuat cuman kayak yaudah gitu masih bisa gue handle Cuman ketika lu udah di world level 4 dan naik ke world level 5 agak shock sih Kenapa? Karena musuhnya jauh banget beda attacknya tuh naik banget dan udah gak main-main nih musuhnya Bener-bener udah gak main-main banget, attacknya sudah gila, karakter lu sendiri juga bakal cepet mati, bakal cepet kurang darah dan segala macem gitu Kecuali kalian sudah buildnya dengan baik gitu loh Maka dari experience gue ini gue pengen menghimbau kalian buat melakukan beberapa tips ini dulu sebelum kalian masuk ke ER40 Oke tips pertamanya apa? Tips pertamanya adalah perkuat karakter kalian Ya masuk akal sih buat perkuat karakter kalian cuman jujur aja ketika gue merasakan world level 5 ini jangan diremehin deh Jangan diremehin, menurut gue bener-bener jangan diremehin, kalian harus perkuat karakter kalian Perkuatnya kayak gimana? Gue akan membahas dari artifact dulu Pertama-tama kalian kalau misalnya mainnya apapun, mainnya kalian mau diluk lah, mau jain lah, mau kecing lah, mau apapun itu Perkuat karakter kalian, cari artifact yang cocok sama playstyle kalian Kalau disini gue pake Xiangling, dan Xiangling disini gue merasa cocok kalau pake gladiator Kenapa? Karena Xiangling gue sendiri itu juga lebih banyak nge-combo biasa Sebenernya tergantung sama cara pemainan kalian dan juga kayak senjata kalian sih Kalau disini senjata gue ini, karena gue punya senjata bintang 5, gue pake ini Dilihat dari statnya sendiri itu, dia lebih ngomongin tentang nambah attack ketika kalian normal combo gitu loh Jadi gue nge-build Xiangling-nya buat physical attack combo biasa Maka dari itu gue pake artifact gladiator Tapi kalau kalian pake karakter lain, ataupun kalian playstylenya lain Ya kalian harus coba-coba itu, artifact yang cocok banget buat kalian Misalnya kalian pake diluk gitu loh, artifact kalian yang cocok mungkin kalian pakenya crimson witch gitu loh Jadi ya kumpulin artifact itu loh Nah ketika kalian sudah tau artifact apa yang mau kalian pake, ya maksimalin artifactnya gitu loh Jadi disini ya gue pake artifactnya masih bintang 4, walaupun gue punya artifact bintang 5 ini Kenapa? Karena menurut gue sendiri, attack disini lebih enak gitu loh Karena gue disininya mainnya attack, jadi disini gue ada attack 11% Which is bagus banget buat Xiangling gue Kalau disini itu, ya adanya crit damage sama crit rate sih Cuman attacknya cuma ini doang gitu loh, attack raw doang gitu loh Jadi menurut gue lebih enak pake ini gitu loh Dan lebih keras juga pake ini Jadi kalian sebenernya gak perlu troll matokin Mau pake artifact bintang 5, bintang 4 Sebenernya cari aja stat sama substat yang cocok buat kalian Terus maksimalin aja artifact kalian kayak plus 16, plus 16, plus 20 Jadi bener-bener maksimalin banget karakter kalian Jangan takut buat enhance artifact kalian ke plus 16 Kalau misalnya kalian tau nantinya bakal ganti artifact misalnya Kenapa? Karena ya artifact plus 16 ini bisa dipake buat nge-enhance artifact lain gitu loh Jadi menurut gue yang mungkin levelnya bakal turun Cuman gak terlalu mubazir gitu loh Jadi ya go for it gitu loh Yang perlu kalian pentingin itu apa yang kalian laluin sekarang gitu loh Jangan terlalu mikirin ke masa depannya gitu loh Kalau ke depannya kalau kalian mau pake ganti dan ini dan segala macem gitu loh It's okay gitu loh Di game ini tuh kalian bisa farming Farming sendiri ya gak terlalu susah di game ini Cuman time consuming doang sih Nah setelah kalian sudah max in artifact Dan kalian sudah oke dengan build kalian ya Hal kedua yang perlu kalian siapkan adalah Persiapkan senjata kalian gitu loh Kalau kalian misalnya di world level 4 Mentok senjata kalian kan level 70 tuh Persiapkan material buat naik ke ascension berikutnya gitu loh Kalian misalnya sudah level 70 nih Kalian bisa sebenernya bisa ngeliat material apa yang kalian butuhkan buat naik itu Tinggal pencet enhance doang Terus keliatan tuh material yang bisa kalian kumpulkan buat naik ke ascension berikutnya Nah itu siapin sebelum kalian naik AR40 Kenapa? Biar kalian tambah kuat Karena ya karena yang kayak gue bilang gitu Musuhnya kuat banget gitu Jadi buat kalian memudahkan farming kalian di world level 5 ini ya kalian perlu kuat gitu Jadi persiapkan material kalian buat weapon kalian Bukan hanya itu doang Material buat ascension karakter juga Dari 70 ke 80 itu lumayan banget itu materialnya Persiapin aja material kalian Agar kalian bisa langsung dapet statnya ini gitu loh Karena stat ascension itu lumayan banget buat membantu kalian Memperkuat karakter kalian Jadi sebenernya gue punya tips yang bisa gue share dalam farming material ini Tapi gue bakal share tipsnya itu di video selanjutnya Jadi stay tune aja di channel gue ya Oke kalau kalian sudah farming Gak sudah siapin material kalian buat weapon, karakter Kalian sudah maxin artifact kalian Lalu apa yang perlu kalian siapkan? Talent Jadi banyak orang yang lupa kalau ada hal ini Bahkan gak tau gitu Kenapa? Karena ya terlalu well hidden banget gitu loh Jadi disini tuh kalian ada talent Talent kalian sendiri Talent itu gimana? Talent ya bisa dibilang kayak skill lah di game lain gitu loh Jadi talent kalian itu mainly ada 3 per karakter Itu ada normal attack, skill E kalian Dan skill ultimate kalian lah Anggaplah skill ultimate ya pakai bahasa game lain aja Jadi sebelum kalian nyentuh ER40 Kalian mau buat maksimalin skill-skill kalian gitu loh Kalau misalnya kalian di world level 4 Itu kalian max naik levelnya itu level 6 Dan saran gue naikin semuanya gitu loh Kalian dari ER35 ke 40 itu lumayan lama gitu Jadi farming lah skill book Karena skill book sendiri disini Buat naikin level ya lumayan Lumayan makan waktu Karena jumlahnya juga banyak banget Karena kalau kalian lihat naik level ini Sebenernya naikin damage kalian itu gede banget gitu loh Karena kalau misalnya contohnya nih Ini Xiangling gue kalau misalnya normal attacknya Itu bisa naik sekitar 5% Ini dalam normal combo itu gede banget gitu loh Karena Xiangling sendiri pakai spear dan juga kombonya juga banyak gitu Banyak hitnya kan Ini charge attacknya dia yang biasanya gue sering banget pakai charge attacknya Xiangling Itu dia naik sekitar belasan persen lah gitu loh Jadi bener-bener ya itu nambah damage keras banget gitu loh Jadi kalian mau naikin skill kalian gitu Sampai maksimal apalagi ultimate kalian gitu loh Biasanya ini Pyro Nedo ini sendiri juga naik damagenya lumayan gitu loh Jadi bener-bener bakal kerasa banget gitu loh Oke kalau kalian sudah naikin karakter kalian lah Weapon kalian lah, artifact kalian lah Talent kalian lah, skillnya dan segala macem itu Terus gue sekarang ngapain? Apa yang harus gue persiapkan lagi sebelum nyentuh ER40? Tips selanjutnya adalah Kalian perlu naikin karakter kalian Yang lain Yang lain maksudnya gimana? Disini gue punya main Xiangling Tapi gue juga punya karakter lain yang gue pakai gitu Dalam party gue ya kan Dalam suatu party kalian ada 4 karakter Di dalam party gue tuh gue juga ada Jane Di party gue itu jadi main healer gue Kenapa? Karena di talent dia yang ini Dia itu bisa Kalau bahasa dotanya lifesteal Jadi kalau dia normal attack Dia normal combo Dia bisa ngeheal satu party gitu loh Makanya gue naikin dia juga gitu Bukan Xiangling gue doang Dan Jane sendiri juga Skill healingnya dia itu bakal bertambah Sering dengan besar attacknya dia Maka dari itu gue naikin juga Jane gue Ke level 70 lah Gue naikin weaponnya dia ke level 70 lah Artifactnya juga gue udah fullin lah Terus talentnya juga sudah full lah Kenapa ya? Karena Xiangling gue sendiri gak cukup gitu loh Buat ngelawan musuh-musuh gitu loh Maka dari itu Saran gue adalah Kalian naikin karakter lain kalian Oke tips terakhir apa? Tips terakhir adalah Ini Ini nih Yang di pojok kiri nih Yang warnanya emas-emas ini Mora Kalian butuh banget Butuh banget banyak Mora sebelum kalian naik AR40 Kalian gak bakal bisa naikin semua hal itu tuh Yang barusan ya Kalian gak bakal bisa naikin ascension karakter kalian Kalian gak bisa naikin level weapon kalian Kalian gak bisa naikin artifact kalian Kalian gak bisa naikin talent kalian Tanpa Mora Mora ini butuh banget gitu loh Pesan gue adalah jangan terlalu boros lah sama Mora Gue sebelum naik AR40 Itu Mora gue itu ada 1,7 juta mungkin 1,6-1,5 sekitar segitu Dan ketika gue naik AR40 Gue naikin karakter gue Gue naikin weapon gue Dan segala macem Mora gue sisanya segini Sisa 300 ribu doang Jadi ya Sebelum kalian nyentuh AR40 Ya farming lah Kumpulin Mora kalian Bener-bener kumpulin Mora kalian Karena kalian butuh banget gitu loh Kalau kita lihat dari gen gue ini Dia tuh sudah ascension level 5 Dan levelnya sendiri sebenernya sudah bisa naik ke level 80 Tapi kenapa gue gak naikin Ya karena gue gak punya Mora Mora gue gak cukup gitu loh Kalau kita ngeliat disini Dia sampai level 10 itu berapa Tuh Naik ke level Next level dari 70 ke 80 itu Kalian butuh 324 ribu Mora Ini Mora gue aja 326 ribu gitu loh Jadi bener-bener bakal makan banyak Mora banget Gue belum mulai ngomongin tentang weapon ya Weapon ini Ngabisin Mora-nya juga lumayan gitu Ini ascensionnya 35 ribu Belum lagi kalian naikin dari level 70 ke 80 gitu loh Jadi Mora gue habis buat naikin Xiangling gue Jadi misalnya gue adalah kalian Kumpulin Mora kalian sebanyak mungkin Kalau kalian bingung farming Mora ya Kalian tinggal keling-keling dunia aja gitu Ngambil sijil-sijil yang bisa kalian tukerin ke shop gitu loh Ataupun kalau misalnya kalian pingin Pay to win sedikit Kalian tuh sebenernya bisa naikin battle pass kalian Dan kalian bisa beli Gymnostic him ini Yang 150 ribu gitu loh Ya mungkin ini perlu duit Cuman 150 ribu Buat hadiah-hadiahnya cukup banget Worth it banget gitu loh Kenapa? Karena kalau kita lihat dari level 3 sendiri aja Ini ngasih ini 48 ribu 48 48 96 96 96 Ini 144 144 Ini banyak banget gitu loh Bener-bener kalian bisa dapet gold banyak banget dari BP Jadi kalau kalian misalnya pingin dapet Mora cepet ya Ya udah Beli BP aja gitu loh Cuman kalau kalian masih free to play ya Kalian bisa aja Lawan musuh lah Kumpulin sijil lah dan segala macem Itu kalian juga bisa dapet Mora juga banyak Jadi itu aja tips dari gue Sebenernya sih Kalau kalian misalnya belum siap Naik level 40 Saran gue ya Gak usah Gak usah cepet-cepet gitu Ini sedikit mistake dari gue Gue sangat meremehkan ER40 Gue sangat meremehkan world level 5 Kenapa? Ya karena gue pengen banget Cepet-cepet naik level lah Dan segala macem Ya kan Cuman Gue gak bakal nyangka World level 5 bakal sekuat ini Gitu loh Jadi saran gue ya Take your time Gitu Kalian gak perlu cepet-cepet naik world level 5 Kalian gak perlu cepet-cepet naik ER40 Karena kayak buat apa Kalian naikin cepet-cepet Kalau karakter kalian belum kuat sendiri Dan disini untung aja Karakter gue ya Sudah di perbatasan Perbatasan cukup sama gak cukup sih Jadi kayak gue masih bisa ngehandle gitu Walaupun ya memang Lebih susah Lebih banyak effort lah Yang perlu gitu Jadi saran gue ya Take your time lah gitu loh Jadi Ya Farming seperti biasa lah Kumpulin material kalian Kumpulin artifact kalian Naikin artifact kalian Naikin karakter kalian Dan segala macem gitu Pelan-pelan aja Gak perlu cepet-cepet gitu loh Karena kalau kalian sudah Kuat dan segala macem Ketika kalian sudah ER40 Kalian sudah siap gitu loh Jadi Kalian gak perlu susah-susah banget lagi Lawan momon yang Kuat lah dan segala macem So guys Itu aja video dari gue Makasih bangga yang sudah nonton sampai sini Jangan lupa like dan subscribe Jika kalian suka video ini Dan Gue bakal Nge-post video Tips lagi Buat kedepannya Jadi Jangan lupa subscribe aja Stay tune di channel gue Oke Semoga kalian sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye